Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di podcast cerita horror Pada kesempatan video kali ini Saya akan membacakan cerita dari akun twitternya BriHistory Dengan judul KRL Jakarta Bogor Stasiun Gaib Perjalanan pulang pergi menggunakan KRL Jakarta Bogor Sudah dijalani bertahun-tahun oleh teman kita yang satu ini Teman yang akan bercerita tentang pengalaman seramnya Mengenai stasiun Gaib Yang ada diantara Jakarta Bogor Disini Di BriHistory Sebelum memasuki ke cerita Jangan lupa subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Dan share video ini ke teman-teman kalian Seperti apa ceritanya Mari kita simak sama-sama Aku Adi Pekerja swasta yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta Tapi tinggal di Bogor Sudah lebih dari 10 tahun Aku jalani pulang pergi Jakarta Bogor tiap hari 10 tahun lebih Karena dulu kampusku juga di Jakarta Waktu itu aku ga mau ngekos Lebih senang pulang pergi setiap harinya PP Jakarta Bogor ini menjadi kebiasaan Sampai aku bekerja Menikah Dan akhirnya memiliki rumah sendiri di Bogor Entahlah Aku lebih senang tinggal di Bogor Ga pernah sedikitpun terpikir untuk tinggal di Jakarta Aku bisa jalani semuanya tanpa harus tinggal di Jakarta Transportasi Jakarta Bogor sudah semakin mempuni Salah satu alat transportasi umum Yaitu kereta api Atau sekarang KRL Sejak kuliah aku sudah sangat akrab Dengan moda transportasi umum ini Sejak masih acak-acakan sampai rapi dan teratur seperti sekarang Walaupun sudah memiliki kendaraan pribadi Aku lebih memilih Aku lebih memilih naik kereta Daripada harus bergulat dengan penatnya kemacetan jalanan Jakarta Dalam perjalanannya banyak suka duka yang aku rasakan dalam ketika Harus bergumul dengan penumpang lain di dalam kereta Suka dan duka Tapi pada intinya Aku menikmati perjalanan kereta Jakarta Bogor ini Lebih banyak sukanya Aku akan mulai masuk ke pembahasan seru Pembahasan hal-hal mistis tentang kereta Jakarta Bogor ini Sudah sejak lama aku mendengar banyak cerita-cerita janggal dan seram yang dialami oleh penumpang kereta Dari kisah yang hanya terdengar dari mulut ke mulut sampai dengan cerita Sampai viral Keseluruh penjuru negeri Semua mungkin sudah tahu Cerita tentang kereta gaib di stasiun Manggarai Atau kereta hantu di stasiun UI Atau stasiun-stasiun yang terkenal angker Dan masih banyak lagi kisah yang bisa membuat bulu kuduk berdiri Aku termasuk orang yang lebih sering mengedepankan logika Termasuk orang agak skeptis untuk urusan mistis dan hantu-hantuan Walau ga bisa dipungkiri Aku juga pernah beberapa kali mengalami hal janggal menjuru seram Tapi ya itu tadi Aku akhirnya terus mengedepankan logika Tentang cerita-cerita seram Yang beredar tentang kereta Jakarta Bogor Sikapku juga sama Sampai tahun 2015 Aku ga terlalu percaya dengan cerita-cerita itu Karena sama sekali belum pernah mengalami kejadian seram ketika naik kereta Hanya sampai 2015 Karena pada tahun itu akhirnya Aku mengalami sendiri kejadian seram Di luar nalar Yang terjadi di dalam KRL Jakarta Bogor Begini ceritanya Sepertinya ada yang harus aku ceritakan dulu Ada kejadian janggal Yang beberapa kali aku alami ketika sedang berada di atas kereta Sebelum tahun 2015 Entah ketika sedang berangkat atau pulang Beberapa kali aku melihat pemandangan aneh Janggal atau apalah namanya Tapi pemandangan ini lebih sering terlihat Kalau hari sudah gelap Paling banyak malam Dan kalau dihitung Pemandangan ini sangat jarang kelihatan Mungkin hanya 4 atau 5 kali terlihat Dalam 1 tahun Jarang banget Memang begitu adanya Pemandangan apa? Sudah gak lupa Tapi sepertinya pertama kali melihat pemandangan aneh ini ketika masih kuliah Itu pun hanya 1 atau 2 kali Selebihnya gak pernah melihatnya lagi Sampai ketika Aku sudah mulai bekerja Baru mulai kelihatan lagi dengan intensitas yang sama Sangat jarang Jadi begini Walaupun jarang Tapi sangat yakin Kalau aku beberapa kali melihat ada stasiun misterius Yang dilintasi oleh KRL Ketika lewat stasiun ini KRL terus melaju tanpa henti Hanya melintas aja Dengan kecepatan tinggi Aku sudah lama jadi anak kereta Urusan stasiun di Jakarta Bogor Sudah sangat aku hafal Letak Dan jaraknya Sudah di luar kepala Dan stasiun misterius ini Diluar dari semua stasiun yang aku tahu itu Letak di antara UI dan Bojong Gedi Letak pastinya aku gak pernah tahu Karena berbagai alasan Alasan pertama KRL selalu dalam kecepatan tinggi Ketika aku sadar Kalau tengah melintasinya Jadi hanya beberapa detik saja Gak cukup waktu buatku untuk memperhatikan secara detail Kedua Entah aku yang salah Atau gimana Tapi menurutku letak stasiun ini selalu berpindah Atau mungkin saja aku yang lupa Karena sangat lama Jedah waktu penampakannya Yang pasti itu tadi Letaknya antara UI dan Bojong Gedi Sampai akhirnya Karena begitu penasaran Pada suatu hari Aku catat di notice ponselku Dimana posisi stasiun ini Ketika aku lihat Terakhir kali Waktu itu aku catat Kalau posisinya diantara UI dan Pondok Cina Beberapa bulan kemudian Ketika melihatnya lagi Ternyata stasiun ini sudah berpindah tempat Berada diantara Cita Ayam dan Bojong Gedi Mungkin aku yang salah catat Salah ingat Mungkin saja Berkali-kali aku mencari alasan logis Dari kejadian itu Pernah juga karena Sebegitu penasarannya Aku susuri pinggir Jalur Kereta Antara UI dan Bojong Gedi Menggunakan sepeda motor Dengan tujuan mencari stasiun Aneh ini Hasilnya Aku gak menemukannya Sekali lagi mungkin saja Aku salah lihat Salah ingat Atau Salah catat Aku pikir juga Mungkin itu adalah Stasiun tua Yang sudah gak terpakai lagi Karena aku melihatnya Selalu dalam keadaan kosong Dan sepi Sama sekali gak ada Orang yang terlihat Penerangan juga Seadanya Hanya beberapa lampu Menyala yang memberi cahaya Jadi mungkin karena itulah Stasiun ini gak kelihatan Dari jalan raya Dan keramaian Mungkin Walaupun jarang melihatnya Tapi aku sudah agak hafal Dengan bentuk dari stasiun ini Sama dengan stasiun lainnya Sebelum masuk kebangunan utama Terlebih dahulu Ada pagar memanjang Berdiri di kanan kiri Rel kereta Pagar besi inilah yang biasanya Menjadi Alert Buatku Kalau Sebentar lagi akan melintasinya Gak lama dari itu Baru masuk ke bangunan utama Peron panjang gelap Jadi pemandangan Di belakangnya ada Bangunan berbaris Yang aku menebaknya Sebagai kantor stasiun Bangunan khas stasiun di Indonesia Masih terlihat Sisa-sisa bangunan tua Desain jaman Belanda Berdiri megah Sendirian Di dalam gelap Menyiratkan kelam Dalam sepinya situasi Ada yang khas Dari stasiun ini Kelihatan ada tangga Yang bentuknya lebar Dengan pembatas besi Di tengahnya Ada dua tangga Letaknya di ujung Sebelah utara Dan ujung selatan Dua tangga itu Menuju ke bangunan lantai Atas stasiun Ujung tangga Dua-duanya Selalu dalam keadaan gelap Aku sama sekali Gak pernah bisa Melihat jelas Ada apa di atasnya Begitu Gambaran stasiun ini Yang pasti Aku gak pernah melihat Ada orang di dalamnya Selalu dalam keadaan Sepi dan kosong Benar-benar Sepi dan kosong Waktu itu Hari Rabu Menjelang Akhir tahun 2015 Aku masih ingat sekali Karena hari Rabu Adalah hari Dimana aku Harus berkeliling Ke beberapa Kantor cabang Di Jakarta Untuk audit kecil Kegiatan ini Memang rutin Selalu dilaksanakan Pada hari Rabu Di setiap minggunya Wajib Dilaksanakan Pada hari Rabu Inilah aku Hampir selalu Pulang malam Karena Kegiatan audit Gak bisa Dilakukan terburu-buru Dan Kantor cabang Yang harus Dikunjungi Juga cukup banyak Dan berjauhan Jaraknya Biasanya Aku baru selesai Kunjungan Pada sore hari Setelah itu Hampir selalu Aku akan Balik Lagi ke kantor Pusat Untuk langsung Menyusun Laporannya Dengan tujuan Keesokan Pagi Aku tinggal Menyerahkan Hasilnya Kepada atasan Pembuatan Laporan Hasil kerja Ini juga Sangat Memakan Waktu Paling cepat Aku baru Bisa pulang Pada jam Sembilan Malam Itu Kalau gak Ditemukan Masalah Di laporan Cabang Kalau Kebetulan Ada masalah Yang harus Ditelusuri Penyebabnya Aku akan Baru bisa Pulang Lebih Malam Lagi Hari itu Termasuk Hari yang Lumayan Melelahkan Banyak Temuan Janggal Pada Laporan Kantor Cabang Yang mana Aku harus Mencari Penyebabnya Cabang Yang harus Dikunjungi Juga Berjauhan Membuatku Baru bisa Kembali Ke kantor Lagi Nyaris Menjelang Jam 7 Sesampainya Di kantor Pusat Aku harus Menyusun Laporan Hasil Kunjungan Belum Bisa Pulang Benar Benar Hari Yang Melelahkan Singkat Kata Sekitar Jam Setengah Sebelas Malam Pekerjaan Baru Selesai Lo 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 ikut Terkejar 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 Terakhir Menuju Bokor Daniel Menawarkan Tumpangan Menuju Ke stasiun Manggarai Karena Memang Itu Searah Dengan Jalan Pulangnya Bukan Ke stasiun Sudirman Tempat Aku Biasa Setiap Hari Naik Turun Kereta Yaudah Gue Ikut Lo Dan Manggarai Juga Gak Apa Kok Jawabku Beberapa Detik Kemudian Aku Sudah Duduk Manis Di Jok Belakang Motor Daniel Masih Jam 22 Lebih 40 Menit Masih Ada Waktu Untuk Mengejar Kereta Terakhir Yang Kalau Gak Salah Jam 23 Lewat 15 Menit Motor Daniel Melaju Dengan Kecepatan Normal Kira-kira Dalam 15 Menit Seharusnya Aku Sudah Sampai Di Stasiun Manggarai Dan Benar Jam Hanya Tinggal Beberapa Menit Lagi Jadi Pukul 23 Ketika Akhirnya Sampai Di Stasiun Manggarai Aku Turun Dari Motor Sementara Daniel Melanjutkan Perjalanan Pulang Menuju Rumahnya Jam 11 Malam Masih Ada Beberapa Orang Yang Terlihat Bersliweran Di Gak Seramai Di Jam Normal Dan Jam Sibuk Malahan Tergolong Sangat Sepi Buatku Pulang Menjelang Tengah Malam Seperti ini Cukup Jarang Aku Jalani Seperti Yang Sudah Aku Bilang Di Awal Tadi Biasanya Biasanya Paling Malam Jam Sembilan Aku Sudah Duduk Manis Di Dalam Kereta Malam Itu Layaknya Malam Normal Seperti Biasanya Geliat Kota Jakarta Masih Berdenyut Menandakan Kalau Dia Selalu Hidup Pengapnya Udara Sedikit Berkurang Ketika Hari Beranjak Terus Menuju Puncaknya Udara Yang Terhirup Sedikit Lebih Segar Daripada Jam Jam Sebelumnya Tapi Ya Tetap Saja Keringatku Mengalir Ketika Harus Berjalan Kaki Menuju Peron Tempat Menunggu Rangkaian Kereta Datang Kereta Bogor Masih Ada Kan Pak Aku Bertanya Kepada Security Yang Masih Setia Menjaga Memastikan Kalau Kereta Terakhir Masih Ada Belum Lewat Masih Ada Mas Barusan Yang Lewat Juga Kereta Ke Bogor Naik Yang Berikutnya Saja Tapi Bakalan Agak Telat Katanya Tadi Ada Gangguan Di Tanah Abang Begitu Penjelasan Pak Security Agak Menyesal Karena Tadi Sedikit Terlambat Jadi Gak Sempat Naik Kereta Jam 11 Ketinggalan Beberapa Menit Saja Dengan Begitu Harapanku Hanya Tinggal Menunggu Kereta Terakhir Oke Pak Makasih Setelah Itu Aku Melangkah Menuju Peron Mencari Tempat Duduk Sambil Menunggu Kereta Datang Tubuh Sangat Lelah Karena Kegiatan Yang Dilakukan Sepanjang Hari Ditambah Dengan Mata Sudah Mulai Menghantuk Sambil Memeluk Tas Aku Duduk Di Kursi Besi Memperhatikan Sekeliling Anehnya Sudah Sangat Sepi Aku Pikir Keadaan Seperti Ini Gak Seperti Biasanya Ini Terlalu Sepi Aku Melihat Dua Orang Security Yang Berdiri Di Kejauhan Mereka Menjaga Pintu Penyebrangan Orang Ketika Harus Menyebrangi Rel Kereta Selain Mereka Ada Dua Tiga Orang Lagi Yang Terlihat Sepertinya Sama Sepertiku Menunggu Kereta Kebogor Kebogor Karena Berdiri Di Sisi Yang Sama Walau Jarak Kami Berjauhan Untuk Sekelas Stasiun Makarai Yang Notabene Letaknya Ada Di Ibu Kota Negara Situasi Seperti Ini Agak Janggal Karena Sangat Sepi Benar Benar Sepi Semilir Angin Malam Mulai Bertiup Membawa Udara Dingin Menyentuh Tubuh Mengelus Wajah Tantuk Yang Sejak Tadi Aku Sudah Rasakan Semakin Menjadi Jadi Karenanya Sudah Jam 23 Lewat 13 Menit Seharusnya Beberapa Menit Lagi Kereta Datang Tapi Aku Langsung Teringat Dengan Omongan Pak Security Tadi Kalau Kereta Akan Datang Sedikit Terlambat Karena Ada Gangguan Teknis Jadi Aku Sudah Pasrah Bersiap Dengan Keterlambatan Kedatangannya Akhirnya Aku Tahan Lagi Semilir Angin Perlahan Mendorong Tubuh Untuk Bersandar Di Tembok Belakang Kantuk Semakin Menjadi Beberapa Kali Aku Terkesiap Sambil Duduk Memeluk Tas Di Pangkuan Sampai Akhirnya Aku Benar Benar Tertidur Tapi Mungkin Hanya Beberapa Menit Gilatan Cahaya Terang Menembus Pelupuk Mataku Yang Masih Terpenjam Sangat Terang Sehingga Menyelokan Terbangunlah Aku Dari Tidur Sejenak Karenanya Setelah Mengucek Mata Sebentar Untuk Memperjelas Penglihatan Akhirnya Aku Melihat Kalau Cahaya Terang Menyelokan Itu Berasal Dari Lampu Kereta Akhirnya Datang Juga Keretanya Aku Bersyukur Dalam Hati Benar Saja Ketika Sudah Sangat Dekat Aku Dapat Melihat Ada Tulisan Bogor Di Atas Rangkaian Kereta Yang Paling Depan Benar Ini Kereta Yang Aku Tunggu Lalu Aku Berdiri Menunggu Sampai Kereta Sudah Benar Benar Berhenti Pada Pada Saat Ini Aku Baru Sadar Setelah Melihat Sekeliling Ternyata Sekitarku Gak Ada Orang Sama Sekali Sebentar Setelah Benar-benar Memperhatikan Ternyata Ada Beberapa Orang Yang Aku Lihat Sedang Berdiri Di Kejauhan Berposisi Sama Sepertiku Sedang Menunggu Kereta Untuk Benar-benar Berhenti Dan Terbuka Pintunya Beberapa Orang Itu Kelihatan Olehku Hanya Berbentuk Siluet Bayangan Hitam Tapi Lalu Aku Berpikir Mungkin Karena Di Ujung Sana Gelap Tanpa Penerangan Mungkin Mem Membuat Mereka Jadi Terlihat Seperti Itu Ya Sudah Aku Gak Mau Berpikir Macam Macam Lalu Menunggu Sampai Pintu Kereta Terbuka Akhirnya Pintu Terbuka Tanpa Pikir Panjang Aku Masuk Kedalamnya Hanya Beberapa Detik Kemudian Tertutup Setelah Di Dalam Aku Lalu Berjalan Untuk Mencari Tempat Duduk Proses Mencari Tempat Duduk Ini Ternyata Sangat Mudah Karena Kereta Dalam Keadaan Nyaris Kosong Iya Gerbong Kereta Yang Aku Naiki Itu Ternyata Isinya Nyaris Kosong Hanya Ada Aku Dan Seorang Penumpang Laki-laki Yang Duduk Di Paling Ujung Ayo Sudahlah Mungkin Memang Karena Ini Sudah Nyaris Setengah Malam Jadi Gak Ada Penumpang Lagi Begitu Pikirku Dalam Hati Jam Di Tangan Menunjukkan Pukul 23 Lewat 30 Menit Ketika Aku Sekilas Melihatnya Aku Memilih Tempat Duduk Di Tengah Gak Jauh Dari Pintu Keluar Dengan Mata Yang Masih Sangat Mengantuk Aku Duduk Bersandar Dengan Nyat Meneruskan Tidur Sekilas Aku Melirik Penumpang Laki-Laki Yang Duduk Di Ujung Dia Diam Memandang Kedepan Seperti Sedang Memperhatikan Keadaan Di Luar Seorang Laki-Laki Berumur Sekitar 50 Tahun Berkemeja Putih Celana Panjang Hitam Berkumis Tebal Kumis Yang Sudah Banyak Beruban Dengan Seperti Rambut Di Kepalanya Sesekali Dia Tersenyum Sendiri Sambil Memperhatikan Entah Apa Yang Sedang Dia Perhatikan Setelah Itu Aku Nggak Memperhatikannya Lagi Lebih Memilih Untuk Rihat Sejenak Memejamkan Mata Tidur Sebentar Kira-kira Beberapa Menit Kemudian Aku Kembali Terbangun Kali Ini Karena Mendengar Suara Bunyi Kelakson Kereta Yang Sangat Keras Ini Sudah Sampai Mana Tanyaku Dalam Hati Tiba-tiba Aku Melihat Kalau Kereta Sedang Melintas Di Salah Satu Stasiun Tapi Aku Nggak Tahu Tapi Aku Nggak Tahu Pasti Kalau Itu Stasiun Mana Karena Baru Saja Sadar Dari Tidur Itu Stasiun Pasar Minggu Kata Bapak Yang Duduk Di Ujung Sambil Tersenyum Lalu Aku Membalas Senyumannya Mungkin 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 Melihat Aku Kebingungan Jadi Dia Memberikan Info Stasiun Apakah Itu Yang Sedang Kami Lewati Tapi Kenapa Kereta Ini Nggak Berhenti Di Stasiun Pasar Minggu Kenapa Terus Melaju Hanya Melintas Ah Mungkin Sebenarnya Tadi Sudah Berhenti Tapi Aku Tadi Masih Tertidur Jadinya Nggak Tahu Agak Sedikit Aneh Karena Kereta Masih Saja Kosong Nggak Ada Penambahan Penumpang Masih Yanya Ada Aku Dan Bapak Yang Duduk Di Ujung Tapi Ya Sudahlah Setelah Itu Aku Memposikan Badanku Lagi Seperti Awal Tadi Bersandar Dengan Niat Untuk Meneruskan Tidur Dari Stasiun Pasar Minggu Berikutnya Stasiun Tanjung Barat Lenteng Agung Dan Seterusnya Tapi Aneh Setelah Sampai Di Tanjung Barat Lagi-lagi Kereta Terus Melaju Nggak Berhenti Terus Berjalan Dengan Kecepatan Konstan Kereta Ini Kenapa Kok Nggak Berhenti Di Setiap Stasiun Ini Kereta Ekspres Malam Aku Langsung Ketujuan Nggak Berhenti Di Stasiun Stasiun Antara Aku Kaget Karena Bapak Karena Bapak Yang Tadinya Duduk Di Ujung Tiba-tiba Sudah Duduk Beberapa Meter Di Sebelah Kananku Kami Jadi Berdekatan Ekspres Gimana Pak Kan Sekarang Nggak Ada Kereta Ekspres Tanyaku Penasaran Kereta Ini Langsung Ketujuan Jawab Bapak Itu Pendek Sambil Matanya Terus Menghadap Kedepan Wajahnya Tersenyum Kecil Memperhatikan Entah Apa Yang Sedang Dia Perhatikan Ya Bagus Lah Kalau Kereta Ini Langsung Ke Bogor Jadi Waktu Perjalanan Akan Lebih Cepat Begitu Pikirku Yang Sungguh Asal Selanjutnya Kantukku Jadi Hilang Aku Jadi Terus Memperhatikan Perjalanan Benar Seperti Yang Bapak Itu Bilang Tadi Kereta Kami Nggak Berhenti Di Seluruh Stasiun Berikutnya UI Pondok Cina Depok Baru Dan Seterusnya Kereta Terus Melaju Melewati Stasiun Stasiun Itu Dengan Kecepatan Yang Konstan Benar Ya Pak Keretanya Nggak Berhenti Di Setiap Stasiun Bagus Aku Bilang Begitu Kepada Bapak Teman Satu Retaku Tapi Dia Nggak Menjawab Hanya Duduk Dia Menghadap Depan Sambil Senyum Senyum Sendiri Sampai Detik Ini Aku Belum Merasa Kalau Ada Yang Aneh Tapi Perasaanku Akan Berubah Drastis Dalam Beberapa Belas Menit Kedepan Stasiun Citayam Seperti Stasiun Stasiun Sebelumnya Karena Terus Melaju Melewati Stasiun Citayam Berikutnya Kereta Akan Sampai Di Stasiun Bojong Gede Seharusnya Begitu Tapi Waktu Tembus Citayam Bojong Gede Yang Seharusnya Nggak Lama Tapi Kali Ini Setelah Lebih Dari 15 Menit Lamanya Nggak Juga Sampai Ini Terlalu Lama Karena Kereta Nggak Melambat Kecepatannya Disini Aku Mulai Merasa Ada Yang Aneh Mana Stasiun Bojong Gede Aku Nggak Sampai Sampai Sabar Sebentar Lagi Lagi-lagi Suara Bapak Ini Mengagetkan Mungkin Karena Dia Melihat Aku Mungkin Karena Dia Melihat Ada Kepanikan Di Wajahku Tapi Ternyata Benar Kata Bapak Itu Beberapa Menit Kemudian Kereta Mulai Melambat Mengurangi Kecepatannya Kelaksonya Berbunyi Beberapa Kali Menandakan Kalau Kereta Sudah Mendekat Ke Salah Satu Stasiun Di Depan Tebakanku Di Depan Adalah Stasiun Bojong Gede Mendekatkan Badan Aku Coba Untuk Melihat Keluar Coba Mengenali Stasiun Apa Ini Akhirnya Kereta Masuk Kedalam Area Stasiun Tapi Tapi Beberapa Menit Berikutnya Aku Baru Sadar Ketika Kereta Sudah Sangat Lambat Berjalan Sebelum Benar Benar Berhenti Aneh Aku Bertanya Tanya Karena Ternyata Ini Bukan Stasiun Bojong Gede Bukan Aku Yakin Lalu Ini Stasiun Apa Stasiun Ini Nyaris Gelap Tanpa Penerangan Mungkin Cahaya Hanya Didapat Dari Beberapa Lampu Kecil Di Sudut Stasiun Akhirnya Kereta Benar Benar Berhenti Lalu Pintunya Terbuka Penasaran Aku Berdiri Dari Duduk Berniat Untuk Memperhatikan Lagi Stasiun Apakah Gerangan Ini Sudah Sampai Saya 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 Turun Disini Ya Begitu Bapak Mengucap Permisi Kepadaku Aku Yang Masih Merasakan Keanehan Hanya Menganggukkan Kepala Lalu Dia Berjalan Turun Meninggalkan Kereta Bapak Bapak Itu Berjalan Menjauh Menuju Tangga Yang Ada Di Ujung Aku Terus Memperhatikan Lalu Dia Berjalan Menaiki Tangga Itu Ke Atas Lalu Hilang Di Telan Gelap Tunggu Ada Tangga Akhirnya Aku Sadar Sedang Berada Di Stasiun Apa Ini Bukan Stasiun Bojong Gede Ternyata Ini Stasiun Misterius Yang Sudah Membuatku Penasaran Selama Bertahun Laun Lamanya Stasiun Yang Letak Pastinya Gak Akan Diketahui Aku Sudah Hafal Bentuk Bangunannya Itu Yang Membuatku Yakin Kalau Ini Benar Stasiun Misterius Sontak Aku Langsung Merinding Tapi Masih Penasaran Aku Terus Memperhatikan Tempat Itu Dari Pintu Kereta Yang Gak Juga Kunjung Menutup Seperti Yang Aku Lihat Sebelum Sebelum Stasiun Ini Kosong Sama Sekali Gak Ada Orang Gak Ada Kehidupan Sepinya Mengurat Urat Nadi Menghentikan Waktu Sangat Sepi Aku Semakin Ketakutan Karena Sepertinya Hanya Tinggal Ada Aku Di Tempat Ini Seperti Ninggalan Bapak Itu Tadi Kenapa Pintu Ini Terus Terbuka Gak Menutup Kapan Keretanya Akan Bergerak Maju Bertanya Tanya Dalam Hati Aku Mulai Panik Beberapa Menit Lamanya Aku Berdiri Di Pintu Sampai Akhirnya Berniat Untuk Turun Saja Dari Kereta Dan Meninggalkan Stasiun Ini Tapi Sebelum Menjalankan Niat Itu Aku Melihat Sesuatu Sesuatu Yang Membuatku Harus Mundur Beberapa Langkah Menjauhi Pintu Di Atas Tangga Sebelah Kiri Aku Melihat Ada Pergerakan Aku Melihat Ada Beberapa Orang Bergerak Turun Menuruni Tangga Akhirnya Ada Orang Juga Agak Sedikit Lega Aku Melihat Mereka Beberapa Orang Itu Berbentuk Seperti Bayangan Hitam Aku Gak Bisa Jelas Melihat Bentuk Bayak Wajah Dan Perwakannya Mungkin Karena Gak Adanya Cahaya Penerangan Mereka Terus Mendekat Ke Arahku Ke Gerbung Kereta Tempatku Berada Menuju Pintu Tempatku Berdiri Tapi Beberapa Detik Kemudian Perlahan Aku Melangkah Mundur Menjauhi Pintu Ketika Beberapa Orang Itu Semakin Dekat Dan Semakin Mendekat Tiba Tiba Aku Jadi Sangat Ketakutan Kenapa Aku Takut Karena Wujud Mereka Gak Berubah Bentuknya Masih Sama Dengan Bentuk Yang Aku Lihat Ketika Jarak Kami Masih Berjauhan Mereka Tetap Terlihat Seperti Bayangan Hitam Iya Bayangan Hitam Gak Berapa Lama Kemudian Di Belakang Mereka Muncul Lagi Beberapa Sosok Bayangan Hitam Yang Bentuknya Sama Seperti Mereka Lalu Di Belakangnya Muncul Lagi Beberapa Akhirnya Jumlah Mereka Menjadi Banyak Semuanya Menuju Pintu Gerbong Kereta Yang Aku Tempati Kemudian Aku Jatuh Terduduk Di Tempat Duduk Yang Sama Ketika Aku Duduk Pertama Kali Tadi Aku Ketakutan Memperhatikan Sosok Sosok Bayangan Hitam Itu Satu Persatu Memasuki Kereta Bentuk Mereka Seperti Manusia Perawakan Seperti Orang Orang Pada Umumnya Ada Yang Kelihatan Seperti Perempuan Seperti Laki Bahkan Ada Anak Anak Juga Tapi Ya Begitu Mereka Berbentuk Seperti Bayangan Hitam Sedikit Tembus Pandang Akhirnya Mereka Semua Sudah Berada Di Dalam Satu Gerbong Kereta Denganku Hanya Aku Saja Satu Satunya Yang Masih Berbentuk Manusia Beberapa Detik Kemudian Pintu Tertutup Lalu Perlahan Kereta Mulai Bergerak Maju Meninggalkan Stasiun Menyeramkan Itu Kereta Melaju Dengan Kecepatan Konstan Aku Duduk Diam Dengan Keringat Dingin Bercucuran Duduk Didampingi Sosok Sosok Misterius Berbentuk Bayangan Hitam Detik Berikutnya Aku Gak Berani Lagi Menatap Mereka Karena Merasa Kalau Mereka Semua Menatap Balik Ke Arahku Menatap Dalam Diam Tuhan Aku Sangat Ketakutan Entah Sosok Apa Yang Tengah Melaju Bersama Denganku Tapi Syukurlah Semuanya Gak Berlangsung Lama Karena Berikutnya Kereta Kembali Melambat Berkurang Kecepatannya Menandakan Kalau Sedang Mendekat Ke Stasiun Berikutnya Benar Ternyata Ada Stasiun Dalam Hati Aku Berniat Akan Turun Di Stasiun Ini Apapun Stasiun Aku Gak Mau Berlama Lama Di Dalam Kereta Berhantu Ini Akhirnya Kereta Berhenti Lalu Aku Berdiri Dan Mendekati Pintu Sambil Berdoa Dan Berharap Semoga Pintu Benar Akan Terbuka Doa Terkabul Tiba-tiba Pintu Terbuka Lalu Aku Segera Turun Sangat Lega Akhirnya Aku Bisa Meninggalkan Kereta Itu Beberapa Detik Setelah Aku Turun Kereta Langsung Bergerak Maju Meninggalkan Stasiun Terlihat Sepertinya Kereta Itu Berniat Hanya Untuk Membiarkan Aku Turun Aneh Gontai Aku Melangkahkan Kaki Dalam Kelegaan Di Peron Stasiun Ini Bogor Ini Stasiun Bogor Iya Ternyata Ini Stasiun Bogor Kenapa Tiba-tiba Aku Sudah Ada Di Stasiun Ini Tiba-tiba Ponsel Aku Berbunyi Lalu Aku Mengangkatnya Mas Dimana Sih Kok Dari Tadi Gak Ada Kabar Suara Istriku Terdengar Di Ujung Telepon Belakangan Akhirnya Aku Tahu Ternyata Istriku Sudah Berada Di Parkiran Stasiun Bogor Bersama Adikku Mereka Berniat Untuk Mencari Dan Menjemput Kuh Di Stasiun Ketika Sudah Selama Beberapa Jam Aku Hilang Kontak Hilang Kontak Iya Kata Istriku Aku Hilang Selama Beberapa Jam Gak Bisa Di Hubungi Istriku Panik Setelah Aku Bertemu Dengan Mereka Di Parkiran Ternyata Saat Itu Jam Sudah Menunjukkan Di Pukul Tiga Pagi Sudah Jam Tiga Pagi Padahal Tadi Sepertinya Aku Gak Sampai Satu Jam Berada Di Dalam Kereta Aneh Itu Begitulah Kisah Yang Dialami Oleh Adik Ketika Akhirnya Dia Berhenti Di Stasiun Goib Adik Bilang Sampai Saat Ini Dia Masih Melihat Stasiun Itu Sesekali Di Malam Hari Sampai Saat Ini Sekian Cerita Malam Ini Sampai Jumpa Lagi Tetap Sehat Supaya Bisa Terus Merinding Bareng Selamat Malam Semoga Mimpi Indah Sekian Cerita Dari Akun Twitternya Bristory KRL Jakarta Bogor Stasiun Goib Jangan Lupa Subscribe Nyalakan Lonceng Notifikasi Dan Share Video Ini Teman Teman Kalian Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Walt Jangan Wahsi Jangan Tari Jangan Jangan Kore